Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kak Aime akan bercerita yang berjudul Aku menyayangi saudaraku Yuk disimak Tidak lama setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 Beredarlah sebuah foto yang diambil oleh seorang fotografer US Marine Joe O'Donnell Foto itu berisikan tentang seorang anak laki-laki yang sedang menggendong adiknya di pundaknya Yang sudah meninggal di pundaknya dan sedang menunggu untuk dimakamkan Seorang tentara yang melihat itu berkata Buang saja dik, dia membuatmu lelah Kemudian anak laki-laki itu berkata Dia tidak berat, dia adikku Setelah mendengar itu, pecahlah tangis para tentara Sejak saat itu, foto itu dijadikan sebuah simbol persatuan di Jepang Alangkah indahnya jika kita berpegang teguh pada moto itu Dia tidak berat, dia saudaraku Saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi Jika dia capek, aku gendong Jika dia jatuh, aku angkat Jika dia lemah, aku kuatkan Dia tidak berat, dia saudaraku Aku tidak akan meninggalkannya Aku sangat menyayanginya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren ceritanya ya Singkat tapi bermakna sekali ya kakak Syakira Iya kak Gimana nih penampilan kak Imeh tadi kak Syakira Bagus banget kak Tami Berapa lama latihannya kak Imeh Pakai mic dong sayangku Cuma satu hari kak Keren Wah berhasil berarti tantangannya ya Keren, tepuk tangan dong buat kak Imeh Oke kak Syakira, lanjut Sebelum kak Tami dong ya Kak Syakira ada tepuk anak ceria nih kak Boleh, yuk kasih tau temen-temennya Coba Tepuk anak ceria Aku Anak Ceria Saluran Pokoknya anak ceria itu selalu Bahagia Selalu Ceria Selalu Tersenyum Dan kita masih ada dikit lagi nih kak Syakira Kenalannya Coba dikenalkan dong kak Syakira Yang sana kak Syakira Iya Dari kakak Syakira dari kakak Syakira dulu Halo temen-temen Namaku Syakira Hai Syakira Cinta-cintanya mau jadi polisi Oh iya keren hobinya apa Syakira Nama nama ku Nganipah 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 Cinta-cintanya mau jadi polisi Oh cinta-cintanya mau jadi polisi Keren Hobinya apa Hobinya apa kak Belenang sama belajar Oh benang sama belajar Eh apa Belajar Oke bagus keren ya Selalu rajin belajar ya kak ya Biar pinter Oke lanjut Di samping Nadiva Keluarkanlah suaramu Ayo Halo Hai Nama aku Mutiah Hai Mutiah Cinta-citanya mau jadi youtuber Terus hobinya Hobinya Ngaji sama Apa coba Iya Main Pinter kakak Fania menembaknya Tumpah tangan dong Dan terakhir Si cantik kita yang di ujung Keluarkanlah suaramu Silahkan sayangku Halo temen-temen Nama aku Kelin Hai kakak Kelin Cinta-cintanya aku mau jadi polisi Terus Saya mau jadi dokter Apalagi Hobinya Berenang Oh berenang hobinya Wow Tumpah tangan Temen-temen Oke berarti sudah semua ya Iya kak Ada yang hobinya banyak deh Polisi Belajar Bar main Semuanya main Keren semua Oke sayangku Mutiah Silahkan diletakkan Oke terima kasih Dan saatnya kak Tami akan bercerita Nah coba Tepuk satu Tepuk dua Cari-cari yang rapi Duduknya yang rapi Nadiva Duduknya yang rapi Oke Nah teman-teman Adik-adik yang ada di rumah Dan juga yang ada di studio Judul cerita kak Tami hari ini adalah Dua ekor burung merpati Yang bersaudara Wah Mau tau Ceritanya Mau dong Coba Kalau suara Suara apa Kekekekekekما Kalau suara Duduk Yang cepat Kuda Kata kakak dia Kalau suaranya Gak takut Begini ceritanya teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di rumah Ada dua ekor burung merpati Dia itu namanya satu burung merpati namanya putih Satu burung merpati namanya biru Nah si putih ini adalah kakak dari burung merpati yang bernama biru Mereka hanya tinggal berdua saja Di sebuah pohon Nah pohon itu besar sekali Coba tepuk satu Kelin tepuk dua Pada saat itu adek-adeknya ingin sekali si biru tadi teman-teman Ingin sekali terbang yang tinggi terbang yang jauh Kakak putih Kakak putih aku ingin sekali terbang tinggi Aku ingin sekali terbang yang jauh sekali Lalu burung merpati putih pun hanya tersenyum Dia mendengarkan saja keluhan tentang adiknya si biru tadi Lalu kata burung biru Kakak ayo Ayo bolehkah aku terbang tinggi melihat indahnya dunia Aku ingin melihat bagaimana dunia itu terasa luas Aku ingin seperti burung-burung yang lain Nah apa yang akan dikatakan burung putih Ers Kak Tami Tahan dulu ceritanya Ada yang mau lewat tuh Jangan kemana-mana Tetap di Anak Cari Hurrah Jangan kemana-mana